Jelas Bu, jelas. Masih ada beberapa yang belum melakukannya. Suara saya nggak putus-putus ya? Jelas Bu. Jelas, oke deh. Pertama saya mau bicara tentang tugas praktikum yang sudah kalian kirimkan. Saya sangat apresiasi ya atas kerja kelas kalian. Dan kalian juga sudah membuat gabungannya ya. Yang saya tidak sangka, kalian juga sudah membuat gabungannya. Akhirnya, kalian secara mandiri melakukan cross-check. Itu ya, kalau saya simpulkan. Karena kalian sudah menggabungkan sendiri tanpa harus saya menggabungkan. Dan itu memudahkan saya untuk merisak di pekerjaan. Itu terkait dengan tugas praktikum. Lalu kemudian, ini network saya nih loh nih. Dan gitu, kalau nggak Bu Arna gitu ya. Tidak aktifkan video kalau gitu ya. Di pertemuan yang ke-9 ini. Jadi itu diambil dari chapter yang ke-9 juga. Dari buh-bih. Ini adalah tentang pasis jatah. Ini adalah pokok bahasan yang akan ditelajari. Dari pengetahuan basis data, penyimpanan data dalam tabel GDMS, lalu span query language atau SEL, lalu jenis dan kunci basis data geografis, yang ke-6 rancangan basis data geografis, lalu ke-7 menunjukkan ke-8 penyimpanan dan perawatan, 9 penyimpanan dan sedaka metik penyimpanan. Hanya disediakan di sini 26 slide. Sepertinya ini sangat-sangat mengumali seperti itu ya. Jadi saya mengharapkan kalian juga mempelajari secara langsung dari e-booknya. Karena kalian kan di komputasi ya. Jadi untuk implementasi dari basis data ini, saya harapkan bisa kalian kuasanya. Kalau yang membaca, kalau diikuti dari slide-nya saja, pasti banyak yang di-skip-skip. Jadi saya harapkan kalian juga membaca dari ketua yang ke-7. Langsung mulai saja. Untuk pengertian basis data, di sini secara umumnya dapat diartikan sebagai kumpulan data perintegrasi tentang subjek terpenting. Basis data geografis berisi data geografis untuk suatu wilayah dan subjek terpenting. di sini secara umumnya untuk pengertian geografis. Tentu saja kumpulan datanya adalah data geografis. Bicara tentang biaya dan subjek. Ada beberapa keunggulan kita berisi data di rumah sehingga Karena terpenting. Dapatkan di rumah sehingga terpenting. Dan ada di rumah sehingga Sama-sama, semua data yang diunakan oleh sistem di 1 lokasi timun panas. Sehingga dapat diunakan terjadinya tradivansi. Jadi, data itu tidak ada tersebar di mana-mana, tapi di siapkan satu tempat peningkat yang menembari terhadap dikwikasi data lalu kemudian, biaya pemeliharaan menjadi lebih rendah karena pengorganisasian data lebih baik dan kurangnya kemungkinan dikwikasi data jadi saja karena banyak data ada satu lokasi peningkatan sehingga pemeliharaan hukum berfokus kepada satu lokasi peningkatan yang tersebut jadi juga lebih rendah kemudian tidak hanya itu ya, data yang tersimpan karena satu lokasi, jadi tentu saja tidak membutuhkan empat peningkatan yang besar kalau dikwikasi hukum tidak tersebar waktu dikwikasi nah, lanjutnya penggunaan lainnya adalah aplikasi menjadi independensi terhadap data sehingga beberapa aplikasi dapat menggunakan data yang sama pada waktu yang bersamaan dan aplikasi dapat ditembahkan secara berpisah ya jadi karena datanya disimpan tersendiri ya, tidak dalam aplikasinya sehingga misalnya aplikasinya lebih dari satu bisa menggunakan data yang sama karena datanya disimpan tersendiri itu jadi memudahkan gitu ya untuk baik untuk pengguna maupun untuk software yang itu sendiri karena tidak terlalu berat jadi aplikasi yang kita gunakan itu menjadi tidak berat karena datanya tidak ada di software kalau penggunaan dapat ditransfer antara aplikasi dapat dengan lebih mudah karena basis datanya akan jadi bisa juga mengejahkan ketika transfer antara data lalu kemudian berbagi data dapat ditatukan dengan lamanannya bisa diterpisa dan aktifitasnya akan juga untuk basis data dibuat bisa dibuat secara khusus gitu lalu kemudian bagaimana untuk data dapat lebih mudah data data management sistem memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola jumlah penerima dengan jumlah data yang sama jadi dari lintas penggunaan data bisa diatur menggunakan satu sistem dan kemudian satu lokasi jadi tidak karena diambil dari mana dari mana tapi sudah ada sumber yang sama selain keunggulan ada juga kelemahannya tentu saja ada kelemahan namun kalau kita ada siap kelemahannya kalau dibandingkan dengan pengelolaan file secara tradisional apa itu kelemahannya kemungkinan diperlukan biaya yang relatif tinggi untuk memperoleh dan memelihara software BBM ini kelemahannya dengan tradisional karena ada perlu perlu apa perlu tempat penyimpanan tempat penyimpanan yang misalnya kok atau apa kan itu kan berjaya itu kan harus berlangganan dan lain-lain jadi dan pengeliharaannya pun itu kan harus ada di retahunannya lalu kemudian kompleksitas pengelolaan data pertama misalnya karena ini penggunaannya misalnya penggunanya dari berbagai aplikasi misalnya gitu kan harus aplikasi yang untuk data ini tapi mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya maka kan harus ada pengelolaannya yang akan tambahkan itu makin konteks lalu untuk pengguna tunggal mungkin penerjanya akan lebih baik bisa digunakan pengelolaan file kompensi selain bisa dibuat datanya itu bisa di offline tanpa harus terhubung dengan internet tapi juga bisa digunakan dikarik langsung gitu misalnya itu untuk kelemahannya sampai disana ada pertanyaan belum jadi kalau ada pertanyaan ya kita diskusikan nah empat di perastra yang dilancang pengaturan yang efektif dalam penyimpanan dan akses data jadi kita tadi bicara tentang bagian salah satu kliksi untuk merancang pengaturan dan penyimpanan dan akses data itu adalah BBMS jadi beberapa hal yang tersedia dalam BBMS antara lain pertama model data kita 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 mencabut standar model data yang dapat digunakan untuk merepresentasikan beberapa jenis objek ini dia misalnya misalnya fitur poligon gitu kan fitur poligon ini mungkin memilih tidak berat tidak apa namanya berlapis-lapis atlinya ketinggiannya sama kita sudah bisa sampai kelima tersebut kita oh 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 ya Halo topik-topik denger Bu Erna topik 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 kurang denger Bu Erna terlengar ini saya denger Bu denger ya Oke ada yang bisa bantu Bu Erna siapa yang sinyalnya kuat disana saya kirim bahan paparan yang paparan nanti siapa gitu ya barang cuma bilang gitu ya kalau makin berat bisa-bisa seperti itu kalau bisa begitu kalau berapa dulu ya kayak makin bisa hai 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 Oke Mbak karena hidruk memasih motor-motornya karena saya pasca-paternya tidak aku lauk-lauk gitu sudah merasa belum bilang sudah diterima belum akhirnya kalau tidak pakai suju tetap selamat menikmati silakan bilang langsung ke kelemahan tadi ya tadi ini sekarang lanjut jadi beberapa hal yang tersedia dalam DBMS yang pertama tadi model data kemudian kemampuan memuat data DBMS menyediakan alat untuk memuat data ke dalam basis data alat segerananya tersedia untuk memuat tipe data standar yang didukung misalnya karakter, nomor, dan standar dalam format yang tertentu dan memuatnya jadi ada kemampuan DBMS selamat menikmati tersedia untuk dalam hal pemuatan data lalu kemudian yang C index adalah struktur data yang digunakan untuk mengecepat pencarian semua basis data memiliki alat untuk melakukan penindexan basis data untuk jenis basis data standar untuk kemudahan pencarian atau query ya lalu lalu sebuah bahasa query ini juga ada di dalam DBMS salah satu keuntungan utama DBMS adalah mendukung standar bahasa query atau manipulasi data yang disebut FQL atau bahasa query per struktur atau standar lalu di dalam DBMS juga tersedia keamanan karakteristik utama dari DBMS adalah tersedianya akses dan kontrol ke data untuk kemampuan untuk membatasi akses pengguna dan hanya sebagian dari basis data jadi bisa di setting misalnya pengguna sistem bibliografi information biasa mungkin hanya memiliki akses baca ke sebagian dari basis data akan tetapi pengguna spesialis mungkin bisa membaca dan juga mengedit gitu ya jadi tidak hanya view tapi juga bisa edit gitu ya untuk seluruh atau sebagian akses data lalu kemudian pembaruan terkontrol pembaruan basis data dikendalikan melalui manajer transaksi yang bertanggung jawab untuk mengelola akses pengguna dan memasukkan yang lebih dari satu bagian dari basis data telah dikoordinasikan jadi ya lebih terstruktur ya semuanya mulai dari proses penyimpanannya keamanannya penggunaan datanya pencarian datanya maupun kontrol terhadap pembaruan dikendalikan pencadangan dan pemulihan nah ini juga tersedia sangat penting ini untuk pencadangan dan pemulihan untuk melindungi data yang berharga dalam satu basis data dari kejadian sistem dan kesalahan pembaruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja tersedia utilitas perangkat lunak untuk melakukan backup seluruhnya atau sebagian basis data dan untuk mengulihkan basis data jika terjunis masyarakat lalu yang berikutnya adalah full administrasi basis data tugas pengaturan abstrakter database atau skema membuat dan memilih arah indeks tuning untuk meningkatkan kinerja data recovery dan mengalokasikan hak ases pengguna dilakukan oleh database administrator atau BDA koleksi alat khusus dan antar muka pengguna disediakan untuk kejadian jadi ini khusus untuk administrasi basis data nya sudah juga dibuat berikutnya aplikasi ya dbms modern dilengkapi dengan standar alat tujuan umum untuk membuat menggunakan dan memilih arah basis data ini termasuk aplikasi ini termasuk aplikasi untuk mendesain basis data atau alat reka layasa tempat lunak berbantuan komputer dan untuk membangun antar muka ada user interface untuk ases data dan presentasi ada tersedia aplikasi lalu kemudian antar muka pemrograman aplikasi atau aplikasi meskipun sebagian besar dbms memiliki aplikasi umum yang baik bagian besar aplikasi spesialis juga memerlukan penyesuaian lebih lanjut menggunakan bahasa pemrograman komersial yang tersedia dan aplikasi yang dapat diprogram di dbms jadi intinya di dbms pun ada bahasa pemrograman untuk aplikasi atau aplikasi bagaimana saya tanya dbms dan informasi biografis jadi hampir semua sistem informasi biografis yang relatif besar telah memanfaatkan teknologi dbms untuk menedemen dasar kalau di QGIS itu kan semuanya tersimpan dalam aplikasi meskipun apa namanya jadi lewat kursusnya yaitu kalau kalian belajar dari artgis nah itu tersedia secara khusus ya untuk apa namanya penyimpanan datanya gitu jadi tersedia jadi ada ada faktor fisiknya lagi tapi memiliki integrasi dengan aplikasi art tersedia ada tiga jenis basis data yang umum digunakan dalam segi yaitu relational database management system atau rbms lalu objek relational database management system atau rbms kita mulai dari yang namanya rbms terdiri dari sekumpulan tabel masing-masing berupa 2 dimensi yang berisi atribut tentang objek yang berlaku lalu itu sebenarnya ini terbukti sangat fleksibel maksudnya tabel ini ya terbukti sangat fleksibel dan berguna dalam berbagai aplikasi sehingga secara historis lebih dari 90 data dbms telah disimpan di dalam rbms sebagian dbms ini saat ini dibangun dengan konsep relasi jadi kalau kalian melakukan relasi antar data baik data relasi antar atribut dengan non-atributnya ataupun sesama data atribut atau sesama data fasialnya gitu ya artinya data itu nggak perlu harus dijabungkan penyimpan dikampilkan dikampilkannya dalam tabel walaupun data tersebut tidak dalam satu tabel penyimpanan jadi bisa sendiri-sendiri ini sumber datanya gitu ya namun dibuat relasi relasi database jadi ada beberapa database misalnya lalu misalnya kita perlu data A adanya di database yang A data B ada di database B tapi kita perlu dua-duanya tidak perlu harus kedua data itu dipindahkan dalam satu yang tidak perlu jadi direlasikan saja sehingga nanti tampilannya dalam database yang seluruh meskipun sebenarnya data tersebut disimpan dalam database yang berbeda seperti ini langsung langsung nah untuk objek database management system pada awalnya dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan dari DDoMS termasuk ketidakmampuan untuk menyimpan objek ini lengkap secara langsung dalam database lalu juga pinerja buruk untuk bahasa ini penyimpanan biografis nah OdeMS belum terbukti sukses secara komersial seperti yang dipertimbangkan di beberapa era karena basis yang di install secara besar-besaran jadi belum yang ini belum familiar digunakan sistem dengan basis data object jadi masih tujuannya sih sebenarnya untuk mengatasi beberapa kelemahan yang ada di DDoMS namun belum bisa di apa ya belum bisa dibuatkan apakah memang bisa mengatasi kelemahan itu kalau dalam buku yang di ini baru disampaikan belum di apa namanya dijelaskan apa apa saja hal-hal yang diatasi yang tidak yang merupakan kelemahan dari RDBMS satu lagi hybrid objek relasional DBMS ya ORDBMS dapat dianggap sebagai mesin RDBMS dengan kerangka ekspensibilitas untuk menangani objek jadi kombinasi antara RDBMS sama ODDMS jadi ini hybrid nah ORDBMS biografis yang ideal adalah yang telah dikeluas untuk menikmati jenis dan fungsi ekotografis melalui penambahan fungsi ekorri geografis penindexan layanan dimensi manajemen penyimpanan total besar dan layanan transaksi panjang dan replikasi jadi banyak sekali ya fungsi-fungsi dari ORDBMS ini nah apa namanya dan ini yang yang sepertinya yang terakhir ya dikembangkan gitu ya dan sangat relevan dengan software SDG tersebut karena tentu sangat apa dibutuhkan ya database itu yang querynya tidak hanya query pencariannya tidak hanya pencarian terhadap subjek tapi juga pencarian terhadap lokasi kan begitu ya jadi tentu saja ya kalau lokasinya jilai kecil sih gak perlu sampai harus menggunakan ORDBMS tapi kan ini kan kalau kita melakukan pencariannya misalnya kalau kabupaten kota seluruh Indonesia aja sudah 514 kan belum lagi kalau misalnya kita kurunkan nanti sampai level desa yang ini itu luas sekali ya yang ekstensi DBMS geografis dua data vendor DBMS yang komersial telah merilis ekstensi basis data spasial untuk produk yang ORDBMS standar namanya adalah IBM DB2 spasial extender dan informasi spasial data direkt ini vendor vendor dari DBMS yang komersial dan yang dirilis adalah produk dari ORDBMS lalu ada oracle spasial lalu kemudian kemampuan standarnya ya kemampuan spasial dalam tinggi Microsoft SPL lalu untuk optimisasi dari DBMS post SDL dengan tiket spasial post GIS sampai saat ini belum ada satupun sistem perangkat UI yang lengkap jadi masih dalam pengembangan fokus pada pengambilan dan pengelolaan penyimpanan data jadi masih fokus pada pengambilan dan pengelolaan penyimpanan data masih seperti itu ya jadi yang sudah ada itu ya post GIS itu sudah ada salah satunya ya untuk yang open source next ada pertanyaan kemudian kita masuk ke bagian ketiga tentang penyimpanan data dalam tabel-tabel basis data belum kalau gitu kita lanjut ke penyimpanan data dalam tabel-tabel basis data tingkat interaksi pengguna terendah dengan data deskripsi biasanya adalah kelas objek yang merupakan kumpulan data yang terorganisir pada penyimpanan kelas objek disimpan dalam tabel data standard right to dimensi dari baris peringkat 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 ini ini apa namanya eh penjelasan dasar saja ya mengenai dengan pada dalam tabel kalau kalian bekerja kita bekerja di SDG atau di tabel SDG lainnya ya tabel tabel yang ada di dalam pasbar itu ya kan kalian juga tahu ya itu tuh tempat apa format dari tabel tabel untuk di tabel basis data geografis perbedaan basis data geografis dengan basis data biasa adalah adanya kolom geometri sering disebut kolom setelah selalu ada kolom set untuk data data berbasis geografis yang menunjukkan gitu ya sebaran lokasinya lalu untuk menghemat ruang dan meningkatkan penyedia nilai koordinat yang sebenarnya mungkin disimpan dalam bentuk binar yang sangat terkonses jadi penyimpanan data lokasinya dalam bentuk koordinat itu disimpan dalam bentuk binar ini dikompresikan supaya dia menghemat tabel digabungkan bersama menggunakan nilai atau kunci atau baris kolom yang sama jadi tadi itu ya relasi atau join data gitu ya bisa dilakukan ketika keywordnya sudah tersedia ya menggunakan keyword yang sama pada kolom atau baris tertentu gitu ya kalau tidak ada ya nggak bisa kita joinkan atau kita relasikan kalau sudah digabungkan atau direlasikan maka tabel hasil penggabungan atau tabel hasil relasi kita bisa muncul dalam tampilannya dalam satu tabel next bilang bilang nambat ya kayaknya yang lila atau gimana oke lima aturan dari petot untuk merancang basis data efektif dan efisien ini ada lima aturan there is only one value in each excel at the intersection of a row and column jadi apa namanya namanya keyword itu kan harus unit number gitu ya jadi harus ada only one value in excel lalu kemudian all value in a column are about the same subject jadi all value in a column di dalam column yang sama are about the same subject sama ya untuk masing-masing kolomnya each row is unique lalu there is no signifikan to the sequence of column nggak ada nggak ada apa namanya eh terus yang sama duplikasi gitu maksudnya terus there is no signifikan to the sequence of row ini juga begitu ini ada lima aturan dari petot ya supaya datanya terimpan datanya efektif dan efektif gitu lanjut next bilang optimalisasi basic data dapat meningkatkan kesederhanaan dan stabilitas database dan mengurangi redigaman c-tabel dengan membaginya menjadi sub-tabel yang digabungkan kembali pada waktu query ya bahwa tabel besar yang umum dalam aplikasi geografis mengarah pada penderungan untuk disentable yang tidak didormalisasi di BIS nanti mungkin kayaknya ketika lagi membangun model kita ketika mau membuat apa namanya melakukan analisis ya melakukan analisis spasial gitu ya dimana data spasialnya itu perlu dibuat dinormalisasi terlebih dahulu terikutnya terikutnya hilang nah ini text assessment database bagian A ini yang raw datanya bagian B clean data in BI system database management system nah kalau kita lihat coba ya ini kan data yang tersedia gitu itu kemudian eh datanya jadi ini yang tabel A itu itu datang sumber data aslinya lalu yang B itu data yang sudah dibersihkan gitu ya jadi mungkin ada yang sama di barisnya atau di kolom yang sama itu sudah di perbaiki sini tidak ada kesamaan ada pertanyaan sampai sini nggak coba lihat lagi tabelnya tabel yang C lalu kemudian yang D ya C itu data parsial dinormalisasi yang sudah dinormalisasi ke dalam 3 subtitle subtabel maksudnya ya subtabel jadi dibagi 3 ya mungkin karena mau mau dirancang terancang dengan 3 tabel mungkin ini analisisnya berbeda-beda yang tabel A dipakai 3 A itu dipakai untuk apa untuk mengenai apa yang B dan C gitu ya jadi dibuat nah seolah-olah dia terpisah padahal itu sebenarnya datanya aslinya dia tetap dalam satu tapi kita ditampilkan ini di segeri 3 tabel nah kalau yang D itu semua digabungkan dari satu join tabel ya itu praktiknya yang kita menggunakan tuh melakukan pencarian dan juga melakukan relasi dan join berikutnya gila nah kita masuk ke pencarian atau SQL rupakan bahasa query datadestandar yang diadopsi oleh hampir semua mainstream database ya datadestandar untuk SIG ya tapi juga untuk semua mainstream database SQL nah standar query language bahasa querynya terstruktur atau standar jadi akan sama di setiap database gitu ya enggak ada bahasa pemrograman yang berbeda dapat digunakan secara langsung melalui baris perintah dikompilasi dalam bahasa pemrograman yang melalui ini dalam revisi besar ketiga dari SQL yang keluar pada tahun 2024 2004 didefinisikan fitur spasial dan berfungsi sebagai bagian dari ekstensi yang disebut SDO dan R nah ini biar kurang paham terus di dalam secara juga ini di di yang revisi besar ketiga dari SQL itu nanti kita sama-sama baca ya yang revisi yang apa namanya kebaruan ya oke lanjut bilang poin berikutnya tadi ini empat ya SQL nah lanjutnya apalagi bilang 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 sudah saya next bu labah implementasi SQL sudah-sudah oke saya tadi belum ini belum muncul kok ya nah ini contoh implementasi SQL saya yakin kalian sebenarnya sudah memahami bagaimana pencarian ya apa namanya sintaks untuk lakukan pencarian ini hanya contoh saja yang ada di buku contoh implementasi SQL mencari dimana apa makanya nilai nilai itu di atas 300 ribu dolar dan itu area dari perumahan jadi melakukan pencarian dengan dua dua kriteria kriteria secara sebenarnya itu adalah super area tidak dengan nilai pelion itu di atas 300 ribu dolar seperti ini hanya untuk nilai-nilai yang lain tidak akan muncul atau fungsi area ini akan sangat bermanfaat ketika data yang kita miliki perobatannya itu sangat besar sama halnya misalnya kita mau melakukan pencarian untuk misalnya dalam menentukan penistingan kriteriannya banyak waktu ya misalnya konsumsi apa namanya konsumsi makanan dan makanannya itu kan ada penampilannya kalau misalnya di bawah 2100 kalori artinya kan dia masuk kategori miskin itu kan di cari dulu gitu ya cari supaya untuk tahu oh ini kumpulan kita individu ataupun rumah tangga yang konsumsi makanannya masih di bawah dari misalnya atau basket-basket komoditi yang memang yang menjadi penentu kategori miskin tidak memiliki apa misalnya dari sisi perenangan maupun dari sisi fasilitas lain itu jadi kita bisa langsung mudah untuk mengidentifikasi melalui SDL ini nanti silang oke kita masuk ke 13 prosesinya jadi disini diminta untuk menjelaskan secara singkat ya tentang DDMS RDDMS ODDS dan ORDDS yang ada ya untuk presensinya tadi barang sudah jelaskan jadi saya minta kalian menuliskan kembali ya dengan bahasa kalian sendiri ya kita memang sudah dengan DDS RDDMS ODDS dengan RDDMS cukup jelas untuk presensinya jelas 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 lalu buat video video yang pratikum minggu lalu ya mungkin itu kan nanti saya kurun ulimnya saja supaya kalian bisa kalian mungkin ada beberapa kendala ya Nah semangat mungkin karena berguruh untuk admission jadi ya udah tetapnya aja nanti luar dirimkan sudah saya buat untuk kejadiannya kalian bisa nanti tidak bisa mengulang kembali bagaimana Apakah ada ingin ditanyakan sebelum kita akhiri Arumia ada yang bertanyakan Arumia tapi Adelia sudah jelas Renata Adela Rosa Anasri Anasro Syirah Judin Syirah Judin Syirah Judin Apakah di kelas atau murah dari tempat lain enggak ada di kelas ya Oke satu lagi berapa contohnya untuk memastikan bahwa kalian paham aku aku ya Bu mana dari tipe Oke aku ya mana tadi dari tipe dbfx aplikasinya belum bisa belum dikembangkan untuk mengatasi kelemahan dari database jenis lainnya Oh rtbmc O dbmc Oh saya pegang rupanya apa kau bisa sebutkan tipe dari database ada berapa tipenya atau jenisnya ada terbdp pgmc apa aja Oh rtbms rtbmc rtbms rtbms rtm s2 tadi lagi ngakulnya OMBMS hybrid hybrid itu yang mana hybrid yang ORDBMS jadi tadi yang untuk mengatasi yang kelemahan dari jenis yang lain itu yang mana yang belum bisa diaplikasikan membuktikan bahwa bisa dipakai untuk mengatasi ORDBMS itu yang mana yang yang ODBMS nanti itu proses semua disampaikan jadi apa yang kalian pahami jangan sekedar hanya mengisi presensi ya buat semua ya tapi pahami dengan baik lalu kalian tuliskan waktunya masih cukup kok ya sampai jam 10 kalau sudah cukup jelas saya kembalikan ke Jidan kita bisa airi ke teman silakan 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 sebelum kita melakukan pada pagi ini Marilah kita berdoa Berdoa untuk agama dan pihak yang kita masing-masing Berdoa selamat menikmati Sampai ketemu hari lagi Terima kasih Ibu